Hai, aku Kila Si Hotang Selamat datang kembali di Youtube channelku Dimana kita bisa masak dengan bahan sederhana Tanpa repot tapi rasanya tetap endak Untuk kalian orang-orang yang gak mau repot masak Subscribe sekarang Hari ini kita mau buat Olahan dari roti tawar Jadi kalian untuk orang-orang yang punya roti tawar Kalau bosan makan Roti tawar yang cuma diisi sama selai aja Sekarang kita mau buat Kreasi yang lain Oke Aku menggunakan Dua lembar roti tawar Dan roti tawarnya ini mau kita gunting-gunting Dan mengguntingnya itu Kecil-kecil aja nanti Nama makanan ini bakalan Disebut dengan Caramel Braid Popcorn Jadi ini roti tawar yang dipanggang Terus nanti dikasih sama Eh dikasih Dicampur nanti sama karamel Seperti itu Sekarang kita waktunya untuk Memanggang Roti tawarnya Roti tawarnya ini kita panggang Sampai dia benar-benar Brown Apa ya Pakai basi indonesia jelas Sampai dia benar-benar Kecoklatan dan dia benar-benar Ranyah Dan aku pakai api kompornya itu Api yang paling kecil Karena satu sisi rotinya itu Udah kecoklatan Dan sekarang kita mau buat Sisi yang lain itu kecoklatan juga Nah setelah beberapa menit Jadinya rotinya bakalan Seperti ini Dan ini benar-benar Udah Renyah Sekali Dan pastikan Kalau misalnya kalian mau buat Caramel Bread Popcorn ini Rotinya dulu itu Benar-benar Udah harus Crunchy Jadi nanti Waktu di Campurkan sama Caramelnya Rotinya Tidak melempem Kayak begitu Dan sekarang kita mau taruh Caramelnya Kita butuh Tiga sendok makan Gula pasir Terus nanti kita campur Sama Air Sekitar dua sendok makan Dan jangan terlalu banyak Airnya ya Nanti jadi sup gula Bukan karamel Nah setelah gulanya itu larut Dan udah Agak kecoklatan Seperti ini Sekarang kita mau masukkan Satu sendok susu kental manis Kedalam Gula yang udah larut ini Terus nanti kita mau campurkan Sekitar Tiga sendok makan Air Atau mungkin bisa lebih Tapi jangan kebanyakan Dan kita aduk semuanya Sampai benar-benar Karamelnya ini Benar-benar coklat Seperti ini Dan ini udah siap Untuk kita campurkan Dengan Roti tawarnya Ini adalah karamel Yang benar-benar gampang Dan benar-benar Enak Sekali kalian harus coba Ini di rumah Ini buatnya gampang kok Tinggal kita harus Ngerti timingnya aja Sekarang Kita mau masukkan Roti Yang udah kita panggang Tadi Terus Kita Aduk Secara merata Dan pastikan Waktu kalian Udah mencampur rotinya itu Kompornya udah Kalian matikan Karena nanti Kalo gak kalian matikan Bisa gosong karamelnya Nah ini dia Setelah dicampurkan Sekarang kita mau dinginkan Supaya Bisa dimakan Gak mungkin panas-panas Dimakan Oke lanjut Kita mau Buat menu Yang kedua Jadi ini Dipotongnya itu Jadi Empat bagian aja Kalian tau Roti Tawar Gula putih Apa ya bilangnya Roti tawar Bagelen Kita mau buat Roti yang Seperti itu Jadi ini Bener-bener Enak Gurih Dan manis Karena Ini Pakai Mentega Sekarang Kita mau Olesin Setiap Sisi Dari Roti tawarnya Ini Dengan Mentega Menteganya Juga Sebanyak Yang kalian Mau Abis itu Kita mau Langsung Panggang Semua Roti tawar Yang udah Kita olesin Dengan Mentega Dan ini Menteganya Itu Harus Yang Mentega Yang Untuk Pokoknya Mentega Yang ada Asin Asin Kita panggang Rotinya Ini Sampai Bener-bener Dia Kecoklatan Dan Dia Udah Crispy Gak Lembek Lembek Lagi Gitu Dan Sama Seperti Yang pertama Kali Kita panggang Rotinya Ini Aku Pake Api Yang Paling Kecil Dan Kalau Misalnya Baliknya Itu Sisi Yang Paling Bawahnya Itu Udah Kayak Gini Kecoklatan Dan Ini Udah Keras Setelah Itu Kita Oleskan Lagi Menteganya Ke Atas Rotinya Setelah 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 Kita Pamburin Dengan Gula Putih Sesuai Dengan Selera Berapa Banyak Yang Kita Mau Dan Kita Sudah Bisa Buat Bagelan 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 Pokoknya Roti Panggang Yang Bertabur Dengan Gula Putih Yang Benar-benar Renyah Benar-benar Gurih Sekarang Kita bisa Buat Di rumah Tanpa Oven Setelah Beberapa Menit Terus Nanti Dia Bakalan Tampak Seperti Ini Udah Benar-benar Kecoklatan Dan Sekarang Kita Mau Balik Satu Sisinya Lagi Yang Udah Ditaburin Sama Gula Tadi Sebentar Aja Tapi Kita Pangkangnya Sekitar 2 Menitan Supaya Gulanya Itu Agak Melekat Ke Roti Dan Dan Ini Dia Hasilnya Ini Benar-benar Crunchy Dan Enak Gurih Dan Kalian Nggak Perlu Beli Beli Bagelan Buat Aja Di Rumah Dan Ini Adalah Tampilan Dari Caramel Bread Popcorn Ini Benar-benar Enak Juga Tapi Kalau Misalnya Disuruh Mili Lebih Mili Ini Atau Roti Yang Ini Aku Lebih Mili Untuk Buat Roti Bagelan Kayak Gini Tanpa Oven Cuman Pakai Kompor Aja Tapi Benar-benar Udah Bisa Buat Persis Kayak Yang Dijual Jual Itu So Kalau Kalian Misalnya Punya Roti Tawar Di Rumah Dan Bosan Untuk Dioles Sama Selay Sekarang Kalian Bisa Buat Menu Yang Kayak Gini Kalian Tinggal Pilih Aja Mau Yang Sekarang Kita Waktunya Untuk Coba Mencoba Kalian Harus Dengarkan Ini Ya Super Duper Crunchy Terima Terima Kasih Telah Menonton Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe See you Di Video-Video Selanjutnya Bye Bye